Ini pameran itu, goal akhirnya apa sih Bu? Ya sebetulnya kami pertama ingin mengangkat atau memberi ruang karya-karya perempuan perupa yang tentu punya peran penting di dalam Indonesian historiografi ya untuk perkembangan seni rupa. Dan mereka perlu dicatat dalam sejarah ya karena... Selamat datang Ibu. Terima kasih. Ini dia nih Ibu. Apa kabar? Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, aku boleh langsung nanya aja nggak nih Ibu? Silahkan. Gimana sih sejarah tentang Cemara 6 Museum ini Ibu? Ya, Cemara 6 Gallery Museum itu didirikan Desember tahun 1993. Jadi tahun ini sudah 29 tahun. Wow. Dan memang didirikan oleh Profesor Dr. Tuti Herati Roseno yaitu almarhumah Ibu saya yang memang telah mendahuli kita semua Juni tahun lalu. Dan tentu dengan semangat feminisme almarhumah Ibu Tuti meneruskan legasinya. Karena itu ada pameran Indonesian women artis ini yang memang kita teruskan secara berkala. Nah itu kalau boleh tahu Bu, saat Ibu Tuti itu dulu membangun itu bisa sampai jadi ada. Ini museum atau galeri Bu sebenarnya? Nah sebetulnya awalnya menjadi sebuah galeri, galeri seni. Memang pada awalnya waktu itu saya baru kembali dari Pittsburgh tahun 1986. Abis itu di Art History. Kemudian saya bekerja di Bank Swasta, Bank Asing selama 7 tahun. Kemudian terpikir kenapa nggak buka galeri. Karena Ibu Tuti kan juga memiliki koleksi-koleksi lukisan. Ibu setuju, jadi di samping juga koleksi lukisan. Kami akhirnya terpikir juga membuat kafe, perpustakaan. Karena konsep sebuah galeri atau musim kan memang ada kafe, ada perpustakaan. Orang biasa enjoy di situ ya. Tidak perlu orang membeli, memoleksi, tapi cukup membaca buku, minum kopi di kafe. Oke, nah akhirnya terbentuklah Cemara 6 Galeri di Jalan Cemara nomor 6. Oke, jadi ide Cemara 6 itu dari nama? Iya, dari nama sebuah rumah di Jalan Cemara nomor 6. Itu tadinya rumah emang? Iya, memang rumah tinggal. Tadinya memang rumah tinggal keluarga, kemudian akhirnya menjadi sebuah galeri. Sampai tahun 1996, 3 tahun setelah berdiri, kami pindah ke belakang. Yaitu ke Jalan Hossokro Aminoto. Oke, jadi pertamanya awalnya nih galeri dari rumah jadi galeri. Iya. Tapi aku juga ngeliat sekarang juga ada, buat hospitalitinya ada juga ibu sekarang. Ada ya, jadi memang sejak lama, waktu masih di Jalan Cemara sudah ada homestay. Jadi kami memiliki fasilitas homestay untuk tamu yang menginap, kemudian ada musik room. Di mana tamu juga mendengar musik klasik atau musik apapun. Ada library, ada cafe, dan ada gallery. Iya, kemarin gue sempat kesana, by the way, kalau lo penasaran. Gue ngeliat di belakang, ini sih bukan Jakarta ibu. Jakarta rasa Bali saya ngerasanya. Bu, sebagai galeri bu, kalau boleh tahu. Aku ngeliat Cemara Enam ini salah satu galeri yang gak terlalu komersil bu. Secara ide. Bener gak sih bu, secara pandangan saya cukup idealis banget Cemara Enam nih bu. Iya, memang sebetulnya sebuah galeri kalau memang komersil sah-sah saja ya. Tapi memang awalnya kami bergulir gitu, membuat pameran. Tapi juga ada faktor edukasi, aspirasi, atau apresiasi. Sehingga tidak melulu yang sifatnya komersil. Jadi masih idealis. Idealis, ya iya. Apakah dengan hal itu bu, ini spesial ini covid sekarang pasti kan Buat datang susah, apa segala macem. Ada kestruglingan gak? Gimana sih bisa survive bu dengan kondisi seperti itu, spesial ini covid ini? Iya, tentu sejak covid semua ya, semua lini bisnis tentu juga akan berdampak ya. Nah kebetulan Cemara ini karena memang tidak melulu komersil. Kami masih bisa survive. Tapi tentu sangat dirasakan ketika kami ingin membuat satu pameran Indonesian Women Artis ini. Yaitu menjadi pameran yang sifatnya luring. Karena tentu juga dari sisi dukungan atau apapun tentu sulit. Karena covid ini kan memang semua juga faktor semua sulit ya. Jadi walaupun mereka mau mendukung apapun tentu akan prioritas ke masalah kesehatan dulu. Iya betul. Nah, kalau menarik nih Bu ngobrolin tentang IWA ini. Awalnya IWA ini gimana Bu? Nah, awalnya memang Cemara 6 Gallery ini karena dengan pendirinya ya itu seorang juga yang feminis ya. Dalam arti seorang filosof, budayawan, penulis karya-karya puisi. Sehingga memang latar belakang inilah yang juga memberi inspirasi. Inspirasi kami sebagai penerus. Dan tentunya pada awal-awal berdirinya juga kami juga memamerkan karya-karya banyak, karya-karya rupa perempuan maupun juga tema-tema perempuan. Nah, untuk itu sejak Indonesia perempuan artis ini tampil ke permukaan ya itu dimulai 2019. Walaupun sudah ada latar belakang ke 2007 saat waktu itu Bukalabian pun bersama Farah Wardani dan juga Wulan Dirgantoro menulis sebuah buku ya itu tentang 34 perempuan perupa. The Curtain Open itu bukunya diberi judul. Itu berarti dari awal Sabtu itu tahun 2019 sih Bu ya? Awal? Start? Ya, jadi sebetulnya 2007 itu vakum. Waktu itu 2007 pamerannya di sini, tapi diselenggarakannya oleh yayasan lain. Oke. Nah, setelah 12 tahun vakum, kami bersama Bukala terpikir ini kok sampai ada ke vakuman. Iya. Hadirnya perempuan perupa Indonesia kok tidak ada begitu ya. Sementara dari luar negeri banyak bertanya, tidak ada publikasi, tidak ada pamerannya. Nah, akhirnya kami membuat pameran Indonesian Women Artists kedua tahun 2019. Oke, 2019 yang kedua baru akhirnya sekarang di begini. Yang ketiga, betul. Tapi Ibu tadi sebelum kita lanjut yang ketiga nih Bu, ada something yang menarik sih Bu. Tadi masalah Ibu bilang kayak, wanita banyak belum diangkat. Itu satu concern yang kemarin sempat kebayar buat saya Bu. Kalau lihat podcast-podcast sebelumnya, saya ada beberapa kali podcast perempuan. Pertanyaan yang saya tanyakan adalah, kok banyakan seniman cowok yang terkenal Ibu? Maksudnya, dikompare sama wanita. Kayak, wanita nih, kalau kita mau nyebutin nama seniman cowok yang terkenal, nggak pakai mikir udah ketemu. Saat kita mau nyari seniman perempuan yang di tingkat famous atau apa, agak susah Ibu. Kemarin pas saya ngeliat galeri, apa namanya, pameran IWA yang ketiga nih, kebayar itu jawaban Bu. Mungkin karena emang udah aturan dia bisa ketemu Ibu juga nih. Luar biasa. Gimana itu Bu, cara bisa ngumpulin segitu banyak wanita-wanita yang punya kompetensi sangat luar biasa Bu. Ya memang sebetulnya awalnya karena kami memiliki galeri ya, jadi kami juga sering pameran karya-karya perupa perempuan. Kemudian kami kan juga tentu melihat ya, mengamati, ditunjang juga oleh Ibu Karabian pun. Sebagai jurnalis yang banyak menulis pameran-pameran, mengunjungi pameran. Nah kami juga melihat, akhirnya melihat bagaimana perkembangan ya, perkembangan seni rupa yang terutama ciptaan dari perempuan perupa. Nah setelah kita mengamati bersama, tentu juga konten atau kekaryaan ini tidak tertinggal ya. Jadi justru menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan ini yang perlu diberi ruang lebih luas, lebih banyak untuk para perempuan perupa ini. Karena memang terus terang sejarah perempuan perupa ini memang di barat pun juga mengalami kendala ya. Bukan cuma di Indonesia berarti? Bukan cuma di Indonesia, di barat pun juga perempuan perupa yang sudah terkena pun sulit untuk bisa menduduki peringkat pertama. Karena pertama pendidikan seni rupa itu tidak melulu atau sebebas-bebasnya mereka bisa menikmati. Karena mereka selalu terbentur ya berumah tangga atau mengurusi anak. Nah sehingga dianggap sebagai pilihan kedua. Nah karena itu akhirnya ada yang konsisten ya berkarya selama dua dekade. Nah inilah yang kita memilih atau perupa-perupa perempuan ini adalah pilihan yang memang untuk bisa ikut di Indonesian Moment Artis 3. Karena itu secara konsisten dua dekade berkarya terus kemudian juga menunjukkan eksistensinya, kemudian peran di masyarakat, kekaryaannya secara estetika juga sangat kuat. Iya itu dia Bu, kok bisa ya? Maksudnya bukan saat membuat karya itu kelihatan di pameran yang IWA nih kalau kalian belum lihat, mesti ngeliat sih ini keren banget seriusan. Itu bukan cuma kayak membesarkan perempuannya tapi juga secara karyanya nih gak kalah sama yang laki Bu. Memang kalau dilihat juga penguasaan teknik ya mediumnya yang digunakan juga konsep gagasan pemikirannya itu juga menjadi salah satu kekuatan daripada karya-karya mereka. Katakan sekarang ini kan ada kolaborasi ya dari sisi teknologi, sains, mitologi. Dia juga sejarah ya tentu juga saya lihat ada ikonografinya sebetulnya kemudian juga dari sisi latar belakang etnis ya seperti Bibian Ali, kemudian juga dari latar belakang sejarah kolonial ya misalnya Melayasma, kemudian dari Tita Ruby, kemudian dari mitologi Jawa dan bahkan seluruh dunia ini yang bisa mengangkat seluruh perupa atau dewa-dewa, dewi-dewi. Ini kan juga dari karyanya Astari Rasit. Jadi memang multidimensional ya yang saya lihat dan juga multimedia kemudian juga multidimensi dalam kaitan pemikiran. Jadi secara konseptual juga kuat dan juga apa yang kita lihat sekarang ini memang luar biasa. Wow. Jadi itu sangat luar biasa. Itu bisa sampai kayak gitu tuh melewati proses yang lama gak sih Bu buat bikin pameran ini? Ya sebetulnya memang awalnya 2019 saat mulai awal Covid itu sebetulnya Desember ya kalau kita bicarakan sudah Desember. Tapi waktu 2019 itu bulan Maret, April saya berdiskusi sama Ibu Karna Bianpun. Ini kita buat pameran yuk untuk Indonesian Women Artis 3. Karena ini harus lanjut nih dari yang perupa perempuan muda yang tadi sampai harus lanjut nih. Akhirnya kita coba berpikir ada 16 nama sebetulnya waktu itu. 16 nama calon lah katakan 16 nama calon perempuan perupa. Setelah saya berdiskusi saya intensif sekali sama Ibu Karna waktu itu. Berapa bulan saya sama Ibu Karna sampai akhirnya terpilihlah 10 perempuan perupa. Ya tentu dari Jakarta ada 4, ada dari Jogja ada 5, 1 dari Solo. Itu 6 dengan karya yang besar-besar ya Ibu. Itu transportasi juga bakal. Ya memang untuk transportasi karya luar biasa ya. Karena kami membutuhkan tronton yang tentu masuk ke daerah Jakarta aja udah harus ada jam-jaman khusus gitu. Pakai tronton juga. Bisa se-senaknya gitu ada jam-jam. Nah itu kita menggunakan karya atau kendaraan tronton karena karyanya tidak saja sudah 6,8 meter. Panjang karyanya jadi terbayang kita harus membutuhkan tronton yang sampai 7 meter. Wah itu jadi sesuatu yang indah kayak gini nih sebenarnya di belakangnya ada something yang benar-benar perjuangan ya Ibu. Nah itu justru proses-proses kreatif juga berupa melakukan proses kreatif yang karya kita lihat sekarang ini. Tapi di satu sisi proses kreatif organisernya pun berjalan melakukan hal-hal yang kontradiktif. Oke dan Ibu ini pameran itu goal akhirnya apa sih Ibu? Ya sebetulnya kami pertama ingin mengangkat atau memberi ruang karya-karya perempuan perupa yang tentu punya peran penting di dalam Indonesian historiografi ya untuk perkembangan seni rupa. Dan mereka perlu dicatat dalam sejarah ya karena perjalanan mereka juga memberi arti penting ya karena mereka juga tidak hanya perempuan perupa tapi mereka juga punya peran ya penting di masyarakat ya. Kemudian tentu goal kami ingin juga melihat bahwa dari tahun 2007 bahkan mundur ke belakang sekalipun kami berdiri tahun 1993. Kami sudah melihat apa ya namanya perkembangan ya perkembangan kekaryaan kreatif perupa. Jadi kami melihat bahwa apalagi dengan pameran Iwa I, Iwa II, Iwa III ya tentu kami juga ingin melakukan sesuatu hal yang nanti sampai pada puncaknya begitu ya. Mungkin bienal perempuan atau apa ya ini masih kami juga pikirkan lagi begitu. Mudah-mudahan ada satu tujuan yang memang sebetulnya kami pun sudah punya rencana juga ingin membuat konferensi internasional dengan topik juga tentu tentang perempuan. Bagaimana peran perempuan di dalam dunia seni rupa, bagaimana di dalam bidang film, bagaimana ini yang kita coba waktu itu ingin menyajikan lah ke masyarakat begitu. Ibu sebelum saya tutup nih saya minta satu pertanyaan terakhir. Wah jangan buat anak-anak muda perempuan khususnya yang mau masuk ke dunia seni gimana Ibu? Yang pasti pertama bagi perempuan muda yang masih banyak waktu perlu banyak proses kreatif jangan ragu untuk memilih menjadi seniman dan juga jangan ragu apapun kalau mau suruh pilih rumah tangga atau seniman dua-duanya bisa dijalankan bersamaan. Jadi jangan sampai dikorbankan potensi-potensi seseorang terutama perempuan hanya untuk misalnya berkeluarga, berumah tangga tapi harus juga seimbang, sejalan sehingga tidak mengalami kekecewaan atau penyesalan di akhir. Terima kasih banyak Ibu buat lakunya, ini kayaknya sebenarnya masih panjang lagi Ibu, aku masih ada beberapa pertanyaan insya Allah kalau bisa next one kita bisa undang lagi Ibu ke podcast kita. Terima kasih.